Hei yo, saya Dan dan ini adalah konten matematika. Oke, di video sebelumnya kita sudah memahami ya konsep atau definisi daripada bilangan berpangkat ya. Jadi kalau ada A pangkat N itu sama dengan A dikali A kali A dengan A nya sebanyak pangkatnya, sebanyak N nya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari sifat atau aturan ya dari bilangan berpangkat. Jadi ada aturan-aturan dari bilangan berpangkat. Jadi saya tulisnya ya boleh aturan, boleh sifat, propertis, ya banyak sekali ya istilahnya ya. Saya tulisnya aturan aja ya, aturan-aturan bilangan berpangkat. Oke, judulnya adalah aturan bilangan berpangkat. Yang pertama, kalau ada bilangan pangkat ya, bilangan suatu bilangan A dipangkatkan M terus kita kalikan dengan sebuah bilangan yang sama tapi pangkatnya N ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita tulis menjadi sebuah bilangan itu dipangkatkan penjumlahannya ya, jadi M tambah N jadi seperti ini. Nah, ini yang pertama ya. Perkalian bilangan berpangkat ya, nanti bisa dijumlakan pangkatnya ya. Nah, ini kita untuk membuktikannya kita akan buktikan kita akan gunakan definisi perpangkatan ya A pangkat M dikalikan A pangkat N oke ya nah A pangkat M artinya A dikalikan A dikalikan dan seterusnya kali A itu sebanyak itu sebanyak M ya sebanyak M nah terus mereka ini dikalikan lagi dengan yang ini ya A pangkat N berarti A kali A dan dikali dan seterusnya kali A dengan ini sebanyak N sebanyak N nah artinya kalau kita menuliskan semuanya dari A dari ujung ya dari awal sampai akhir ini ada A sebanyak M dan ini ada A sebanyak N ya otomatis kalau kita tuliskan semuanya berarti A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A berarti A nya ada sebanyak ya sebanyak mereka berdua ya hasil penjumlahannya ya ya sebanyak M tambah N nah dan bisa ditulis A pangkat M tambah N ya kalau A kalau A pangkat M berarti A nya dikalikan sebanyak M kalau A pangkat N berarti A nya dikalikan sebanyak N kalau A dikali A kali A sebanyak M tambah N maka bisa kita tulis sebagai A pangkat M tambah N berarti terbukti ya berarti A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N terbukti ya terbukti oke cukup mudah ya membuktikannya yaitu lewat konsep dari atau definisi perpangkatan oke kita contoh contoh sederhanakan ya sederhanakan kita kita beberapa aja gak usah banyak misalnya saya punya 5 pangkat 4 dikalikan 5 pangkat 7 nah sesuai definisi yang sesuai dengan aturan yang tadi ini ya sesuai aturan yang pertama ini sesuai aturan ini jadi cukup mudah ya jadi kita akan langsung bahwa bahwa bentuk ini bisa kita tulis sebagai 5 pangkat 4 ditambah 7 ya berarti ini sama dengan 5 pangkat 4 tambah 7 11 jadi 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 7 sama dengan 5 pangkat 5 pangkat 11 oke ya cukup simple ya kalau dia bentuknya lain misalnya pecahan ya tidak ada masalah ya ini harus bagian di dalamnya ini harus sama ini istilahnya adalah bilangan pokok ya atau basisnya ya basisnya atau bilangan pokoknya sama jadi kalau misalnya saya punya setengah di pangkat 3 dikalikan juga setengah tapi pangkat 5 ya ini sama aja setengah kita pangkatkan dengan ya ditambahkan 3 tambah 5 berarti setengah pangkat 8 ya selama bilangan pokoknya atau basisnya sama jadi kalau perkalian pangkatnya bisa kita jumlakan sesuai aturan nomor 1 ini oke jadi untuk video kali ini kita bahas satu dulu sifat atau aturan bilangan berpangkat seperti ini nanti kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat bye-bye